Karena itu memang agak sulit kalau kita hanya bicara di panggung depan. Kita harus menguliti panggung belakang. Kalau kita melihat model-model pembegalan partai politik, yang tadi dijelaskan dari partai berkarya, P3, Partai Demokrat, dan seterusnya tadi, bahkan Golkar, itu tidak ada di ruang depan. Karena ruang depan dipenuhi dengan festivalisasi. Pak Jokowi akan mengatakan tidak ikut cawe-cawe dalam pilpres, tapi tanyalah kepada, ya tadi misalnya Sandiaga Uno, Ari Kohir, pertemuan-pertemuan dengan ketum-tum partai, itu akan terbaca dengan jelas bahwa substansinya disembunyikan di panggung belakang. Itu sebabnya saya dengan mempertimbangkan risikonya, itu mengangkat diskursus pembegalan partai, diskursus penjegalan Anies Baswedan itu ke ruang publik melalui tulisan. Dan itu bukan tanpa risiko. Terima kasih telah menonton! 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 problematik ya, kalau kita mengukurnya dari substansi ini saya sedikit bicara kearah yang sementara ini saya diskusikan dengan beberapa teman politik agak beda hukum negara betul sebenarnya, tapi begini ada satu video yang sempat menurut saya menjawab dan relevan dengan pertanyaan itu kenapa sekarang kita sulit untuk mencari substansi karena pola kepemimpinan pemerintahan kita, itu lebih ditentukan dalam bahasa kita wiriawan itu dalam videonya itu oleh festivalisasi dan sensasionalisasi bukan intelektualisasi pada saat kita mencari substansi itu adanya di intelektualisasi tapi model kepemimpinan Pak Jokowi ini model festivalisasi dan sensasionalisasi model datang ke Lampung naik emersi tidak masalah naik emersinya tapi jalan-jalan berlubang dan kemudian itu menjadi semacam bentuk kepemimpinan yang memperhatikan infrastruktur festivalisasi sensasionalisasi semacam ini yang berkontribusi terhadap miskinnya substansi karena itu memang agak sulit kalau kita hanya bicara di panggung depan kita harus menguliti panggung belakang kalau kita melihat model-model pembegalan partai politik yang tadi dijelaskan dari partai berkarya P3 Partai Demokrat dan seterusnya tadi bahkan Golkar itu tidak ada di ruang depan karena ruang depan dipenuhi dengan festivalisasi Pak Jokowi akan mengatakan tidak ikut cawe-cawe dalam pimpres tapi tanyalah kepada ya tadi misalnya Sandiaga Uno Ari Kohir pertemuan-pertemuan dengan ketentu-tentu partai itu akan terbaca dengan jelas bahwa substansinya disembunyikan di panggung belakang karena itu kita tidak bisa melepaskan pembicaraan terkait dengan figur terkait dengan Presiden Jokowi karena memang beliau yang salah satu pemain aktor utama dalam menghilangkan substansi dan intelektualisasi ini di dalam politik kita itu sebabnya saya dengan mempertimbangkan risikonya itu mengangkat apa diskursus pembegalan partai diskursus penjegalan Anies Baswedan itu ke ruang publik melalui tulisan dan itu bukan tanpa risiko tadi ada yang nanyakan kepada saya dalam satu pertanyaan chat gitu bagaimana caranya menghindari kemungkinan diperkarakan ya agak sulit kalau memang apa tulisan saya itu dilihat dengan kacamata yang apa tidak sebagai bagian dari upaya menjaga Pilpres 2020 tidak bukan merupakan satu hal yang direncanakan ketika saya menulis itu tanggal 24 April 2023 menjelang saya kembali ke Melbourne karena beberapa teman langsung menelpon NT di mana di Melbourne ya sudah di sana dulu ada faktor-faktor apa hitung-hitungan yang tidak sederhana untuk menulis mengatakan bahwa Presiden sedang melakukan upaya-upaya penjegalan itu sebenarnya ada di panggung belakang itu sebenarnya dipakami oleh banyak elite politik tapi tidak disuarakan di panggung depan dan kemudian kita bawa itu menjadi panggung depan dan saya katakan ini cawe-cawe Presiden harus dihentikan akhirnya sekarang istilah cawe-cawe itu kan menjadi apa semacam judul berita dan seterusnya di sosial media termasuk di podcastnya Bang Bradley dan seterusnya jadi ini bukan tidak membawa substansi ini membawa substansi mengatasi festivalisasi dan sensasionalisasi yang sedemikian masif sekarang masuk ke ruang-ruang publik lewat panggung-panggung depan yang penuh dengan kamuflase jadi kita ke depan memang harus mencari intelektualisasi itu kita harus mencari demokrasi yang lebih substantif bukan demokrasi yang sibuk dengan permainan kata-kata saja tapi betul-betul mengisinya dengan visi anti korupsi dan saya tentu saja tidak melihat itu ada dalam kepemimpinan Presiden Jokowi yang merubah undang-undang KPK tapi tempar batu sembunyi tangan mengatakan itu inisiatif DPR dan seterusnya dan seterusnya terima kasih atas kesempatannya untuk berdiskusi dan kita memang menghadapi tantangan 2024 2024 yang tidak ringan kalau melihat bagaimana harusnya prinsip jujur dan adil ini dikedepankan maka sekarang kita sudah melihat ada potensi besar bagaimana itu sudah dicederai oleh tahapan-tahapan awal verifikasi partai melalui cawe-cawe Presiden dan memang menjadi valid kemudian untuk mengkritisi mempertanyakan apakah kemilu ini akan kembali bebas dari praktik-praktik uang dan praktik-praktik curang karena itu memang tidak ada jalan lain selain kita sendiri yang punya mandat punya pendolatan rakyat untuk menyelamatkan demokrasi kita dolat rakyat dari pembajakan pembegalan duitokrasi praktik dolat duit dan itulah yang menurut saya sebenarnya berada di balik langkah-langkah politik Presiden Jokowi ada kekuatan-kekuatan besar projek uang oligarki IKN dan lain-lain yang menyebabkan kemudian beberapa kekuatan bisnis modal besar ini melihat keberlanjutan pemerintahan yang sejalan dengan strategi bisnisnya yang perlu dipertahankan dan itu barangkali tidak dilihat pada satu dua figur yang sekarang muncul sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengeliminasi sedimini mungkin menurut saya kekuatan duitokrasi golatan duit itulah yang membegal demokrasi kita kekuatan festivalisasi sensasionalisasi yang dibiayai oleh para oligarki yang telah menghilangkan substansi dan intelektualisasi juga demokrasi di tanah air terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati